Buat kalian yang bingung nih, aduh motor gue kan mahal banget Kalo di stiker gimana ya, nanti rusak gak ya, atau gimana kita bakal jelasin di Halo guys semuanya, dimana pun kalian berada Selamat datang di channel Redekal Dan di video kali ini, kita pengen kasih tau kalian gimana sih cara masang motor super hyper sport nih guys Karena pasti tidak semua orang bisa melakukannya Kenapa? Dari bongkarnya susah, dari bautnya nih guys ya Bautnya banyak banget, dan warna-warni otomatis kita bongkarnya mesti hati banget Dan yang jelas, buat kalian yang bingung nih, aduh motor gue kan mahal banget Mau di stiker gimana ya, nanti rusak gak ya, atau gimana kita bakal jelasin di video kali ini semuanya So buat kalian, stay tune aja, nanti kita kasih tau gimana caranya step by step Sampai nanti hasil jadinya bakal gimana, kalian tunggu terus Halo guys, sekarang sudah hari kedua dan udah jadi sekarang motornya nih gimana, keren gak menurut kalian? Ini motifnya adalah, temanya simple banget sebenernya Dia ngambil tema-tema karat, kayak pesawat-pesawat yang udah tua, jaman perang dunia kedua Jadi kayak ada efek-efek motif, baut-baut gitu Ini karatan, warna motifnya juga kita bending dulu, kita blend di karatnya Jadi ini agak sulit di desain ya, karena desain karat ini jujur gak mudah dan agak sulit untuk dibuat Makanya hasilnya, ini keren banget, abu-abunya juga lumayan kita buat agak tua sedikit sebenernya Jadi biar kontras guys, oke? Nah gimana sih cara ngerjainnya untuk motor H2 ini, yuk kita simak step pertamanya Yang pertama adalah, kalian semua bongkar bodinya satu persatu Ambil bautnya, lepas bodinya, lalu dipisahkan di tempat yang terpisah Biar rapih, kayak di contoh yang sekarang gue kasih lihat kalian Nah, habis itu kalian bongkar bodinya ditaruh di tempat yang udah kita sediain nih Contohnya di sini, nih harus ditaruh di sini nih tempatnya Ini rangkanya, bisa lihat di sini ada ininya juga nih, cengklokan Jadi buat masukin ke bodinya, dipisah guys antara tempat baut di bawah dan bodinya di atas Kenapa? Kalau nanti taruh di bawah, bercecaran, kita gak tau bautnya mahal atau enggak Bautnya susah dicari apa enggak, nanti bercecaran jelek, lecet juga, betul juga bodinya Jadi yang kedua adalah, kita ngepasin dekalnya dengan pola bodi yang di motornya guys Kita pasin dulu, biar gak meleset, sesuai dengan pola desain awalnya Habis itu dilap-lap dulu, sebelum ditempel, habis dilap baru ditempel Kenapa? Dilap dulu, biar nanti gak ada debunya Yang paling parah itu partikel aspalnya guys, partikel aspal atau kotoran Makanya gue bilang, jangan pernah lu masang dekal di toko manapun ya Yang deket banget sama pinggir jalan Bukan karena pinggir jalan itu jelek, itu gembel Bukan, tapi kalau kena bodi, ada aspal, ada debu, kan gak kasat mata Apalagi misalnya di pinggir jalan lampunya kurang Nanti ada debu nempel, lu tempel dekalnya, malah lecet Lecet bodinya Karena kan dekal nempel nih, ini ada debu nih, ada partikel disini Lu tempel dekal, beret Habis nempel lu gak pake tangan, pake kaper, digini-gini-giniin Ya lu bayanginnya debu aspal ada di dalam nih Ketempel dekal lu serut, lecet gak bodinya Gitu loh Jadi bukan masalah tempatnya kecil atau pinggir jalan, enggak Tapi kebersihannya, kehigienesannya gitu loh Lu masang di pinggir jalan, nanti lecet Kan lu gak tau gak bisa komplain, orang ada di bawah dekal Kita bisa gak bisa liat loh Wah ini, ntar lu nyalainnya pas udah pake setahun dua tahun Kan orangnya gak tentu, belum tentu terima gitu loh Belum tentu semua toko dekal tuh mau menerima bahwa itu komplain karena salahnya tokonya Gitu yang gue wanti-wanti gitu loh Bukan karena gue ngerendahin, enggak Sama seperti lu coating, lu cat, pilihlah tempat yang bagus Jangan sampai malam merusakkan bodi motor lu, gitu loh maksud gue Oke, setelah tadi udah liat, setelah dekalnya udah dipasang, dirapiin Yang lebar-lebarnya pinggir-pinggirnya udah dibuang, udah dipasin Dan jangan lupa, masang dekalnya tuh sampai ke ujung dan lu lipat lagi Jadi setelah dekalnya sudah dirempel, lu lipat ke dalam tuh lu tempel lagi Kalau gak lu tempelnya agak dalam, kalau misalnya lu gak mau nempelin lagi Jadi biar dia gak ngangkat guys, oke Kalau ngangkat nanti benderinnya ribet Kenapa? Karena motornya kan, ini motor gede Super Sport, Hyper Sport, H2 lah Ngebongkarnya kan, namanya ngebongkar motor yang ini kan ringkih Bodinya sangat-sangat ringan, sangat-sangat mahal Even cuman bautnya aja tuh ringan banget guys Ini bautnya titanium, pro bolt Gue gak tau harganya berapa, 10 juta, 50 juta atau berapa ratus ribu sebijinya Jadi harus hati-hati banget dan usahakan sekali pengerjaan perfect Sekali pengerjaan perfect Jadi untuk menghindari komplain lah, atau apa Walaupun tiap pengerjaan, gak tiap pengerjaan ya Mungkin dari 100 motor, kita mungkin kena komplain 1, 2, itu wajar Yang tidak wajar, misalnya sekitar sebulan nih Terima 50 motor, 30 motor, yang komplain 5 atau 10 Itu mah bodoh aja guys ya Gak boleh, itu rasio komplain terlalu tinggi Komplain tetap ada, after sales harus lebih tinggi dan lebih bagus Daripada tingkat rasio persenan komplainnya Itu guys, oke? Oke, mungkin kalian tadi udah pada tau semua Yang penting tuh apa? Dibersihin dulu Yang jelas, taruh tempatnya Habis dipasang gimana Tempatnya harus bersih dulu tadi Gue bilang bersih Disesuaiin bodinya taruh mana Bautnya dipisahin Entah itu motor gede, motor mahal, motor murah, motor matic SOPnya harus sama Semuanya akan seperti itu Terus dari pemasangannya juga Jangan lupa bodinya dibersihkan dulu Jangan tempatnya belum bersih Bodinya gak bersih Sama aja Lo kalau mikir Wah, kalau yang masang gak jago gimana Yang masang ini Jago itu belakangan Yang penting SOPnya bener dulu Karena kalau sejago-jagonya cuma teledor Terus Belagulah, merasa bisa Jangan Itu yang gue gak mau ada disini Disini sejago apapun Selama apapun Sekeren Serapi apapun Harus ada aturannya Guys ya Jadi harus terus dibongkar Terus dirapikan Bodi ditaruh Bla 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 Seperti yang kalian tadi Ada timelapsenya Memang ribet Iya Lama Iya Cuman Ya tadi hasilnya Itu menentukan segalanya Gitu loh guys ya Jadi Buat kalian Yang mau masang dekal sendiri Atau pengen pasang toko lain Atau pengen pasang ke kita Itu aja dari gue Pasal ada motor lewat Itu aja dari gue Mungkin Tips and triknya Sebenernya gak ribet Butuh niat Dan mungkin lama aja sih Cuman ya itu yang kita praktekkan selama ini Sama semua motor Mau beat Mau pario Mau ninja Mau CBR Mau H2 Mau S1000RR Lu sebut aja Kita memang sudah seperti itu Jadi ya Kita ngerjain kayak gini ya Udah pede Udah biasa Dan memang jarang banget Kena komplen Gitu Ya mudah-mudahan awet lama ya guys ya Gue juga seneng sama motornya Thank you juga buat mas Haikal Yang udah kesini Dan jangan lupa Kita juga bisa sticker pelek nih guys Disini Mungkin tadi gue belum mention Nih sticker pelek nih Tuh disini Ini cocok karena Peleknya ke ini ya guys ya Ke expose Jadi keren banget motornya Juga bagus Oke paling itu aja Ini adalah motor H2 Carbon Punya mas Calvaris Yang kita decal dengan bahan DOC Tadi gue belum sebut juga Bahannya DOC Dari Max Decal Buatan Amerika Bahannya 4 tahun Tidak meninggalkan residu sama sekali Ya begitu aja paling Semoga Yang liat video ini Kalian bisa tambah tau Gimana cara masak yang bener Gimana preparasinya Biar nanti kalau masak sendiri Atau masak ke toko lain Gak ada komplain deh Pokoknya Biar makin ship Sama-sama keren Oke Saya Gibralt Sama-sama udah nonton Ini cinematicnya ya Habis ini ya Dadah Halo 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 guys, jangan lupa subscribe ya.